Calon wakil wali kota Tangerang, Marcel Widianto. Oke kita bahas. Jangan dipilih guys. Marcel Widianto diusung partai Gerindra untuk menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Nikita Mirzani langsung angkat suara dalam video yang diunggah di akun TikTok pribadi miliknya. Nikita Mirzani menyerukan seluruh warga Tangsel untuk tidak memilih Marcel di Pilkada Serentak 2024. Niki menilai komika tersebut mempunyai attitude yang tidak baik sehingga tidak pantas jadi wakil wali kota. Jujur gue gak punya masalah sama yang namanya Marcel Widianto. Tapi karena gue kecil dan besar di Tangsel, gue harus ngomong untuk mengamankan warga Tangsel. Ya untung TTP gue udah jaksel. Kalau enggak pasti gue udah ngomong ke semua RT, RW, kabupaten lah segala macem untuk tidak memilih yang namanya Marcel Widianto. Mohon maaf sebelumnya. Yang kita tahu Marcel Widianto itu adalah seorang pelawak yang diambil sama Bang Denny Cagur yang akhirnya Bang Denny Cagur dihianati oleh yang namanya Marcel Widianto. Kedua, dia itu tidak pernah ontam dalam pekerjaan dan pokoknya di pekerjaan dia gak bagus aja. Akhirnya makanya dia sudah tidak dipakai lagi di stasiun TV manapun karena attitude-nya yang tidak bagus dan tidak baik. Ketiga, dia Raja Gimikan dan settingan. Masa sih warga Tangsel mau dipimpin sama wakil wali kota yang Raja Gimik sama settingan. Terus dia itu selalu mendekati orang-orang kaya atau orang-orang yang berpengaruh di Jakarta untuk kebutuhannya dia sendiri alias penjilat. Nikita Mirzani menekankan bahwa dirinya tidak ada masalah pribadi dengan Marcel Widianto. Namun karena dirinya kecil dan besar di Tangsel, Nikita pun merasa terpanggil untuk menyuarakan ini. Terima kasih telah menonton!